Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod busit di tahun 2024 ini Nah, mod yang akan rilis ini ada mod Skylander yang menggunakan chasis skannya Tronton Setelah kemarin itu menggunakan Volvo Beats Plus R dan kali ini menggunakan chasis skannya ke 450GB Nah, untuk modnya seperti apa? Tonton video ini sampai akhir ya Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke, teman-teman, disini untuk unitnya seperti ini Ini saya rasa ya sama seperti yang kemarin Namun ini menggunakan chasis skannya Bisa dilihat di bagian depan itu ada skannya Logo skannya ya Dan ini menggunakan model yang facelift atau generasi yang kedua Disini juga ada skannya ya teman-teman Tuh, ini menggunakan pintu tengah Dan untuk velgnya seperti ini Coba akep ya Untuk toiletnya dimana bang? Nah, untuk toiletnya itu terletaknya di bagian tengah Nah, gimana sih cara untuk mengetahui bagaimana toilet itu di bagian tengah? Yang satu, kelihatan dari luar Itu tidak ada di bagian belakang ya teman-teman Yang kedua, itu ada semacam bagasi kecil gitu ya Kalau ini kan bagasi besar Nah, disini ada bagasi kecil Nah, kenapa kok bisa dikatakan bagasi? Karena disini ada semacam handle yang kecil itu Yang berwarna hitam Seperti yang di atas roda Namun untuk bentuknya itu berdiri teman-teman Jadi seperti ini ya Ini menggunakan pintu di tengah Jadi karena ini sumber rodanya belakang itu ada dua Jadi untuk pintunya otomatis ke tengah teman-teman Dan kita lanjut ke gambar yang kedua Disini untuk interiornya ya Untuk interiornya Dan tadi itu mesinnya Kita spill dikit-dikit ya Untuk interiornya ini Scania K450CB ya Yang terbaru Tuh, coba akep ya Saya rasa teman-teman bakalan suka Pokoknya ditunggu saja untuk infonya Nanti infonya kalau udah rilis Modnya Ini kan kemungkinan sale ya Itu nanti saya update di postingan komunitas saya ya Biar teman-teman itu tidak ketinggalan info Itu bisa langsung subscribe ke channel ini Channelnya Pak Farid dan juga channelnya Mas Angga gitu ya Kita coba kepal ini Keren ya untuk Apa ya istilahnya itu Rapi terus ringan gitu ya teman-teman Pokoknya joss ini Buatan Mas Angga dan juga Pak Farid ini ya Kalau yang lainnya standar sih Kalau menurut saya Sebenarnya sudah menggunakan 96 titik ya ini Jadi sangat jelas Dan untuk mesinnya seperti ini Kalau ini mesinnya kayaknya baru ya Tuh Iya ini mesinnya baru teman-teman Kalau sebelumnya kan hanya polos ya Seperti yang Hino RM Nah kalau ini berbeda teman-teman Entah ya Ini Emang kayaknya Inovasi mesinnya lebih di ini ya Lebih ditingkatkan lagi nih Wah salut sih sama isegafarm Selain dia itu ringan Settingannya enak Terus Juga gak terlalu berat teman-teman Untuk harganya juga lumayan terjangkau gitu ya Pokoknya joss ini Dan juga yang penting Free update selama 1 tahun gitu ya Jadi misal ada pembaruan dari Bullshit Itu ada update-an Itu free Tanpa biaya tambahan Tuh Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan Bila teman-teman ingin mengetahui Informasi lebih lanjut Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalkan lonceng notifikasinya ya Oke Terima kasih banyak Buat yang udah menonton video ini sampai akhir Apabila ada kekurangan Atau salah kata Saya minta maaf Akhir kata Saya berhati-hati channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh